Nah, sebetulnya luka kalau misalnya karena diabetes ini, jika tidak mengkonsumsi soman, ada cara nggak untuk menyembuhkan luka ini? Ya, biasanya penyembuhan luka diabetes itu ada klinik-kliniknya, ya, terusnya juga biasanya diberikan di oral ya, minum, terusnya juga agar gula darahnya itu selalu normal dan ada penyembuhan pada lukanya, gitu. Kunci dari penyembuhan luka diabetes itu adalah gula darah yang normal. Kenapa penyakit gula ini ada yang, jadi kalau di masyarakat kita ya, di masyarakat Indonesia itu dikenal dengan, ada dua jenis diabetes di masyarakat awam. Pertama diabetes kering sama diabetes basah, gitu. Ya, ada, nanti kita lanjut ada penopon. Halo, selamat sore dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Halo. Halo, selamat sekut. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa? Selamat sore dengan. Nah, begini mohon maaf, tumpang banyak kami mempunyai penyakit setruk, setruknya setruk ringan. Apakah minum soman cocok nggak? Baik, Pak bisa lebih diperkeras lagi suaranya, Pak? Oh, begini. Pak Udin ya? Kalau saya itu mempunyai setruk ya, penyakit setruk. Nah, kemudian apakah cocok minum soban, gitu? Oh, iya. Baik, hanya itu saja, Pak. Usianya berapa ya, Pak? 58 tahun. 58 tahun. Struknya karena apa, Pak? Ya, karena kerjanya berlaku, nanggung, nanggung cukup. Kalau jauh. Karena beban kerja. Ambil juga rumput, Bu. Oh, gitu. Ada hipertensinya nggak, Pak? Darah tinggi, darah tinggi? Ada, gitu. Darah menormal, 120. Nah, kemudian cuma kaki ini berat dengan, kalau bahasa sindangah yang ciri, di sidungun. Yang sebelah kanan, berat diangkat. Nah, kemudian tangan, baal. Dengan panas. Tangan baal. Nah, kemudian ini kepala. Terasa cegangannya lain lagi, terasa belah lah. Baik, Pak Udin, hanya itu saja, Pak Udin. Coba, tolong minta solusinya, Bu. Oh, iya, baik. Terima kasih, Pak Udin. Nanti akan kita bahas bersama Mbak Al. Ya, baik, Mbak. Bisa langsung di... Pak Udin, struk ya, karena baal. Terusnya juga udah lemes kakinya. Terusnya sering pusing. Itu karena struk itu kan disebabkan karena darah. Darah itu tidak bisa masuk ke dalam otak. Ada sumbatan, gitu. Jadi bisa karena, pertama, biasanya karena ada tumpukan plak. Biasanya pertambahan usia, dengan pertambahan usia itu pembuluh darah kita makin lama itu akan menebal, gitu. Nah, kalau misalnya dia ada hipertensi, terusnya juga suka makan gorengan, gitu. Jadi kolesterolnya tinggi, nah lemak-lemak jenuh ini dia akan menempel di dinding-dinding pembuluh darah. Itu menyebabkan pembuluh darah makin lama itu makin menyempit, gitu. Makin menyempit, makin menyempit, sehingga terjadi penyumbatan. Nah, darah yang harusnya lewat, ya, ke otak ini, dia tidak bisa lewat. Jadi, darah itu tidak bisa masuk ke dalam otak kita, ke dalam syaraf-syaraf yang ada di otak. Oleh karena itu, jadinya karena yang sebelah kiri itu ada sumbatan, berarti badan sebelah kanannya yang kaku, gitu. Yang jadi seperti lumpuh. Kalau sumbatannya ada di sebelah kanan, berarti badan sebelah kirinya. Nah, berarti bapak kalau sebelah kanannya kaku, berarti sebelah kirinya nih ada sumbatannya, gitu. Nah, sebaiknya bapak bisa mengkonsumsi soman, ya, minumnya 10 tetes 3 kali sehari, dikonsumsi setengah jam sebelum makan. Nah, sebaiknya juga ditambah sama olahraga yang teratur juga, dan pola makannya. Kalau sudah terkena stroke begini, lemes, terusnya pusing, sebaiknya bapak jangan makan gorengan lagi, Pak. Makan yang berlemak, itu juga harus dihindari juga. Lebih banyak makan sayur dan buahnya. Sebenarnya pola hidup seperti apa sih, Mbak, yang mungkin bisa Mbak sarankan kepada pemirsa, sambil ditemani soman itu tadi? Ya, pola makan yang sehat ya, sekarang ini kalau saya tuh sukanya ada proporsinya, gitu. Jadi, 80 persennya itu dalam satu piring kita, ya, dalam satu kali kita makan, itu 80 persennya itu sayur dan buah. 20 persennya itu protein hewani plus sama nasi, gitu. Sedikit, ya, sebetulnya. Sedikit aja, gitu. Tapi ini kan kalau dengan adat orang Indonesia, itu ibaratnya... Nasinya yang gede, ya. Ya, nah itu bagaimana tuh, Mbak? Ya, nasi ini, itu lah menyebabkan kenapa di Indonesia ini penderita diabetesnya banyak. Karena nasi putih, ya, nasi putih atau beras putih, ini kadar patinya atau kadar gulanya itu tinggi, gitu. Ini termasuk karbohidrat yang sederhana. Nah, karbohidrat yang sederhana ini, ini akan dirubah menjadi glukosanya itu cepat. Sehingga, pembentukan insulinnya pun juga jadi cepat, gitu. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya, kalau kita banyak mengkonsumsi karbohidrat dan sering, itu lama-lama insulin menjadi resisten tadi, yang saya cerita di awal. Dan akhirnya terjadi penyakit gula darah, gitu. Makanya, kebiasaan orang Indonesia yang sering makan nasi itu harusnya dirubah. Ya, rubah. Kalau pun mau makan nasi tetap, ya, dirubah nasinya jadi beras merah, ya, atau beras coklat. Nah, itu merupakan karbohidrat yang kompleks. Karbohidrat yang kompleks ini, pembentukan jadi glukosanya itu perlahan, bertahap. Sehingga, dia akan tidak menyebabkan terjadinya kelonjakan kadar gula darah kita, gitu. Jadi, kalau misalnya nih, saya pengen porsinasinya nggak berkurang. Tapi, bisa diimbangi dengan olahraga, ini cukup nggak, Simba? Boleh, nggak apa-apa. Karena kelebihan glukosa yang ada di dalam darah, ini bisa dibakar dengan olahraga, gitu. Makanya, gaya hidup yang sehat ini adalah makan yang seimbang, gitu. Seimbang antara karbohidrat, lemak. Jadi, jangan banyak nasinya, jangan banyak dagingnya, tapi kurang makan sayur dan buahnya. Jadi, semuanya harus seimbang. Lalu, ditambah sama olahraga yang teratur. Dan yang paling penting adalah pengelolaan stres. Karena stres ini pun juga bisa menyebabkan terjadinya penyakit, gitu. Ada yang stres, gitu ya, beban hidup terlalu berat, akhirnya jadi stroke, akhirnya jadi hipertensi, akhirnya jadi kanker, gitu. Karena yang namanya stres ini, ini adalah radikal bebas. Radikal bebas yang dihasilkan oleh tubuh kita sendiri dan akhirnya bisa memicu terjadinya sel-sel kanker, gitu. Dan ditambah sama olahraga yang teratur, itu adalah kunci hidup sehat. Ditambah lagi sama minum soman, pastinya, secara teratur. Jadi, tadi kalau misalnya contoh Pak Udin ini, stroke tadi sudah agak ini, mungkin bisa dibantu dengan jalan-jalan pagi hari. Nah, harus ya. Kalau untuk pengobatan, untuk stroke itu dibantu sama terapi-terapinya, ya misalnya jalan, lalu keluarganya itu mendampingi untuk dibantu di gerakan kakinya, dituntun. Terusnya, terkena sinar matahari juga itu bagus untuk pembentukan tulangnya, gitu. Jadi, ini kita kembali lagi ke luka diabetes ini. Tadi kan Mbak Ameh sudah bilang kalau pengobatan dari luka selain menggunakan soman, itu ke klinik, ada beberapa caranya. Nah, ini kalau menggunakan soman sendiri, saya sempat baca, katanya bisa diteteskan ke luka, ya? Ya, jadi soman ini berbeda dengan obat-obat yang lainnya, ya. Kalau obat-obatan diabetes itu kan biasanya hanya oral saja, hanya diminum atau sintik insulin saja. Tetapi kalau soman, itu multifungsi. Jadi, nggak hanya untuk diminum saja, tapi juga bisa diteteskan langsung ke dalam lukanya, gitu. Terutama di luka diabetes. Nah, penanganan luka diabetes bagi soman, ya, ini pertama kali diminum dulu, gitu. Yang penting diminum dulu, karena luka nggak akan sembuh kalau gula darahnya itu masih tinggi, gitu. Tidak terkontrol. Jadi, diminum dari dalam, ya, itu supaya menurunkan kadar gula darahnya, lalu dioleskan langsung atau diteteskan langsung ke lukanya. Kalau lukanya ini agak besar, ini bisa disemprotkan. Jadi, kayak kita ambil semprotan, kayak parfum yang segini, gitu ya, yang bersih, lalu ditambahkan air. Nah, satu tetes soman itu dengan cairannya itu 10 mili air, gitu. Terusnya nanti disemprotkan secara merata di luka diabetesnya. Nah, pada saat setelah disemprotkan, jangan langsung dibungkus, gitu. Tapi, dibiarkan saja terbuka supaya ada bantuan udaranya, ada bantuan oksigen. Cuma dipastikan, biasanya kan yang namanya luka membusuk itu, dia menimbulkan bau yang tidak sedap, ya. Terusnya akhirnya ada debu, terusnya ada tadi laler masuk. Nah, itu akhirnya jadi lebih parah lagi, gitu. Ya, dijaga lukanya, itu jangan supaya jangan sampai kena terkontaminasi lagi. Ya, baik Mbak Me, ini kita sedang memegang produk soman ini, ya. Jadi, bagi Anda, pemirsa yang ingin mencari produk ini, Anda bisa mendapatkannya di Jalan Sukamul, ya, nomor 1B, Pasteur, Bandung. Di Radio Thompson, gitu ya. Ya, di Radio Thompson. Dan juga, bagi Anda yang berada di luar kota Bandung, ini bisa mendapatkan di kantor pos. Ya, di kantor pos, di mana lagi Mbak Me yang bisa mendapatkan? Ya, jadi kalau untuk mendapatkan soman itu mudah sekali. Pertama, di Radio Thompson, di jaringan Radio Thompson, di seluruh Jawa Barat dan Jawa Tengah, itu ada semuanya. Lalu di apotik, dan juga sekarang lebih mudah itu ada di kantor pos, gitu. Jadi, kalau kita kantor pos kan dekat rumah nih, jadi langsung aja mampir, nggak usah ke apotik lagi, gitu. Jadi, ke kantor pos pun juga ada. Jadi, untuk mendapatkan soman sekarang lebih mudah. Untuk kemasannya sendiri, ini khas seperti ini, ya? Ya, kita ada dua kemasan, ya. Pertama, ada kemasan 15 mili, kemasan satuan, itu harganya. Lalu, ada kemasan spesial, itu isinya 5 botol plus gratis 1 botol ukuran 7 mili. Kalau untuk yang saya sedang pegang ini, ini apa? Ini isi 10. Isi 10? Iya. Nah, ini kalau 10 ini cukup untuk berapa ya? Berapa kali pemakaian? Satu botol itu bisa untuk kurang lebih, kalau 10 tetes ya, tergantung pemakaiannya sih ya. Kalau 10 tetes 3 kali sehari, karena 1 botol itu ada sekitar 300 tetes ya, jadi kurang lebih bisa untuk 10 harian. 10 harian. Jadi, jadi kalau kita, ini untuk mencoba, cocok ya untuk yang ini? Kalau untuk mencoba, yang satu botol aja cukup. Itu harganya berapa sih, Mbak? Harganya 210 ribu. Per botol? Per botol, ya. Tapi itu pasti worth it lah kalau dibilang. Pasti ya, namanya soman ini kita jadikan sebagai investasi, gitu. Dan soman ini bukan obat ya, tapi ini jamu yang terbuat dari 39 macam buah, sayur, rempah di proses secara bioteknologi modern selama 9 sampai 12 bulan. Hingga dihasilkan pH 9,1 sampai 9,4. Nah, balik lagi ke gula darah tadi ya. Gula darah itu sifatnya dia asam ya. Jadi, gula ini ya, gula ini sifatnya asam. Nah, kalau diteteskan langsung atau kita konsumsi langsung untuk luka ya, soman kan sifatnya basah. Begitu diteteskan asam sama basah itu bisa dinetralkan, gitu. Oleh soman ini ya? Iya, gitu. Dan namanya bakteri itu suka banget sama suasana asam atau suasana manis tadi, gitu. Nah, kalau diteteskan soman di sana, si bakteri itu nggak betah tinggal di sana. Nah, makanya penyembuhan untuk luka diabetes itu cepat kalau kita teteskan langsung juga di lukanya. Ya, tak lupa juga diminum dulu ya, pastinya supaya kadar gula darahnya sempurna. Ya, baik pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk bergabung bersama kami melalui telepon di 540-6677 dan di 022-540-8877 bagi Anda yang berada di luar kota Bandung. Ya, langsung ada penelpon. Halo, selamat sore. Selamat sore, Pak. Iya, dengan Pak siapa di mana? Pak Dhani dari Cicarengka. Iya, Pak Dhani. Silahkan Pak Dhani mau konsultasi. Ini saya, Pak, saya punya stroke, stroke ringan. Dibawa ke dokter, katanya kolesterol, tapi sekarang kolesterolnya udah sembuh, darahnya udah sembuh. Cuman ini tangan, Pak. Kalau bahasa contohnya bisa merup gitu, tapi susah buka. Oh, bisa menggenggam, tapi susah membuka gitu ya. Kalau jalan itu kaki agak berat, yang sebelah kiri. Padahal ini usianya berapa ya, Pak? Usia saya 38, Pak. 38 tahun. Iya. Sebenarnya kaget, saya masih muda. Ya, Pak Dhani hanya itu saja. Mungkin dari Mbak Amir ada yang ditanyakan dulu. Iya, makasih. Karena kolesterol ya, Pak, ya. Oh, sudah. Iya, langsung saja kita bahas. Iya, ini Pak Dhani umurnya 38 tahun terkena stroke ringan ya. Walaupun sudah stroke ringan, tetap saja stroke juga gitu ya. Dan stroke ini, kalau dulu ya, dulu itu kalau kita terkena stroke, terusnya ada diabetes, lalu kolesterol, asam urat, jantung, serangan jantung, itu biasanya orang tua kita lah gitu ya. Kita mah aman gitu, masih muda, masih di bawah 40, aman, masih 30 tahunan. Nah, karena pola makan kita, jadi dengan perkembangan zaman sekarang kan, makanan cepat saji. Terusnya sekarang makanan tuh enak-enak banget ya, kadar gulanya tinggi, kadar lemak jenuhnya tinggi. Nah, terusnya tidak diimbangi dengan olahraga yang teratur juga, makanan yang tadi anak-enak tadi tidak diimbangi dengan sayur dan buah yang sifatnya sebagai serat. Nah, tanpa kita sadari dengan gaya hidup yang seperti itu, mungkin ditambah lagi dengan rokok, ini menyebabkan terjadinya penyakit degeneratif. Jadi akan menyebabkan terjadinya penurunan fungsi-fungsi organ gitu. Nah, karena kolesterolnya ini sebelumnya kan tinggi ya, makanya terkena stroke. Nah, kolesterol ini disebabkan karena lemak jenuh tadi itu menempel di dinding-dinding pembuluh darah. Ditambah lagi dia akan ikut berada di dalam darah, jadi darahnya itu jadi kental. Nah, makin lama makin mengecil gitu ya, menumpuk tuh plaknya, terusnya akan terjadi penyumbatan. Nah, penyumbatan ini kalau terjadinya itu ada di jantung, bisa terjadi serangan jantung. Kalau terjadinya ada di otak, akan terjadi yang namanya stroke tadi gitu. Dan yang namanya stroke, terusnya penyakit degeneratif itu tidak kenal usia gitu. Berarti ini bapak mulai dari usia 25-an nih ya, saya rasa udah mulai makan yang enak-enak dan tidak terkontrol gitu. Dan memang penyakit-penyakit degeneratif ini disebabkan oleh pola makan kita ya, kayak diabetes, terusnya kolesterol. Itu karena pola makan kita 10 tahun yang lalu. Oh, 10 tahun yang lalu ya. Iya. Nah, dia perlahan-lahan dia menggerogoti tubuh kita gitu. Namanya penyakit degeneratif kan dia makin lama makin rusak gitu kan ya, terjadi penurunan organ gitu. Nah, penyembuhannya pun otomatis juga bertahap juga nih gitu. Kalau misalnya sekarang masih belum normal sekali ya, misalnya masih jalannya masih berat, terusnya tangannya masih belum bisa kembali sempurna. Ya, karena masih ada syaraf-syarafnya yang masih belum tergenerasi dengan sempurna. Nah, sebaiknya bapak diimbangi juga dengan mengkonsumsi suaman, Pak. Karena mengkonsumsi suaman itu 10 tetes 3 kali sehari. Nah, untuk kolesterol ini sendiri, kita sudah mengadakan uji praklinis ya, di salah satu universitas di Jakarta. Dari hasil uji praklinis ini, suaman ini bisa menurunkan kolesterol dengan baik juga gitu, setara dengan obat medis gitu. Jadi, kalau bapak sudah minum obat medis, ini bisa dicampur dengan, bisa didampingi dengan suaman. Jadi, akan ada perbaikan. Nah, suaman ini ya, salah satunya itu ada alpukat. Ini merupakan lemak yang baik ya, terusnya kandungan HDL-nya tinggi ini bisa menetralisir lemak-lemak yang jahat. Walaupun dia kolesterolnya ini sudah normal ya, tetapi masih ada kolesterol yang jahatnya ya, di dalam tubuh kita. Jadi, harus kolesterol yang baiknya ditingkatkan. Lalu, di dalam suaman juga ada omega-3, 6, 9, terusnya juga ada DHA, ini untuk dapat melancarkan sirkulasi darahnya. Nah, kakunya ini karena sirkulasi darahnya itu belum sempurna gitu. Dan, sumbatannya mungkin kolesterolnya ini sudah normal, tapi sumbatannya itu belum sempurnanya.